Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel Sobat Ustusku Untuk kali ini kita akan mengungkap tumbal pesugihan Dewi Lanjar Bagaimana seseorang yang telah dijadikan tumbal pesugihan Dewi Lanjar Dan apa yang akan dialaminya ketika ia berada di alam baik atau pelajaran Dewi Lanjar tersebut Sebelum kita mengungkap video ini lebih jauh Jangan lupa tetap di channel Sobat Ustusku dengan cara tekan tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasi untuk kesempatan update-update terbaru dari Sobat Ustusku Selamat menyaksikan Ketika seseorang dijadikan tumbal pesugihan Dewi Lanjar Maka ia akan mengalami kesengsaraan yang sungguh sangat luar biasa Dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana kesengsaraan Pederitaan orang yang telah menjadi tumbal pesugihan Dewi Lanjar tersebut Orang itu akan diperkerjakan siang dan malam tanpa menggunakan waktu dan juga tidak diperbolehkan Istirahat sedikitpun harus bekerja, bekerja, dan terus bekerja Sungguh sangat mengerikan dan betapa kasihan orang yang telah dijadikan tumbal pesugihan Dewi Lanjar tersebut Ketika seseorang melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar Dan mengorbankan anaknya Anak yang paling disayangi Untuk diperkerjakan di alam gaib sebagai tumbal pesugihan Apakah Anda mengetahuinya Bahwa anak yang sangat kita sayangi tersebut Akan diperba Bekerja Untuk Sebagai ganti harta yang telah Anda peroleh di dunia Sehingga Kesengsaraan Yang sangat pedih Akan dialami Oleh orang yang menjadi tumbal pesugihan tersebut Hingga Akhir Hayat yang sesungguhnya datang menjemputnya Sebagai contoh Ketika seseorang Manusia pada umumnya Berumur 60 tahun Ia akan meninggal Maka Pada masa kontraknya Ketika anak kita dijadikan korban Ketika seseorang Ataupun anak kesayangan Dijadikan korban pesugihan Pada umur 6 tahun Maka Dari umur 6 tahun tersebut Hingga 60 tahun Ia akan bekerja Siang dan malam Tanpa mengenal Istirahat sedetikpun Lalu Cara kerja yang bagaimana Yang akan dilakukan Oleh seorang yang telah menjadi Tumbal pesugihan Dewi Lanjar tersebut Seperti kita ketahui pada umumnya Bahwa Dewi Lanjar Memiliki Pabrik Batik yang sangat besar Apakah tumbal pesugihan tersebut Akan dipekerjakan Di alam gaib Sebagai pekerja Batik Ataupun Pekerja di pabrik Batik di Lanjar tersebut Ternyata Tidak Seseorang Yang telah menjadi Tumbal pesugihan Di Lanjar Ia akan dipekerjakan Jauh lebih Sengsara Daripada yang Apa yang kita bayangkan Mereka akan dipekerjakan Menjaga tumbuh perapian Bahkan Bahkan Ada yang dijadikan Ganjalan Tunggu perapian Bayangkan Bagaimana Rasa sakit Dan pedih Seseorang yang telah menjadi Tumbal pesugihan Dewi Lanjar tersebut Dalam setiap tahunnya Seseorang yang Pelakukan ritual Pesugihan Dewi Lanjar Akan memberikan korban Seorang manusia Satu orang Dalam setiap tahunnya Semakin banyak Korban yang ia Persembahkan Kepada Dewi Lanjar Maka Akan semakin Bertambahlah Harta yang Akan ia Peroleh Di dunia ini Akan tetapi Jika Mau Kita telusuri Lebih jauh Di dalam Kita masuk Menrobos Alam gaib Di kerajaan Dewi Lanjar tersebut Maka kita Akan melihat Bagaimana Sengsaranya Nasib Para Tunggu Yang Dijadikan Budak Di alam gaib Sebagai Ganti harta Yang Didapatkan oleh Orang yang Melakukan ritual Pesugihan tersebut Nah Sekarang Kita akan Membicarakan Bagaimana Kelanjutan Bagi seorang Yang telah Melakukan ritual Pesugihan Atau Telah melakukan Perjanjian Pesugihan Dengan Dewi Lanjar Ketika Meninggal Ketika Meninggal Orang yang Telah Melakukan Perjanjian Dengan Dewi Lanjar Akan ikut Ke alam Dewi Lanjar Menjadi Budak Alam Gaib Menjadi Budak Pesugihan Dewi Lanjar Dan Ketika Seseorang Yang Telah Melakukan Ritual Pesugihan Tersebut Meninggal Maka Semua Tubal Tubal Yang Pernah Ia Berikan Kepada Diblanjar Akan Dibibaskan Dan Sebagai Gantinya Orang Tersebut Harus Bekerja Lebih Keras Dan Lebih Sakit Dari Penyiksaan Penyiksaan Yang Dialami Oleh Orang Orang Yang Telah Ia Jadikan Tubal Pesugihan Tersebut Ia Akan Terus Dijadikan Sebagai Ganjalan Tunggu Perhatian Dan Melasakan Bagaimana Panasnya Api Di Alam Daek Hingga Sampai Akhir Hari Kiamat Ia Baru Akan Bebas Akan Tetapi Bukan Bebas Dalam Arti Kata Merdeka Akan Tetapi Ia Akan Dipertanggungjawabkan Dalam Hal Lain Oleh Tuhan Yang Maha Esa Karena Ia Telah Melakukan Ritual Pesugihan Bagaimana Apakah Anda Masih Ingin Atau Menginginkan Harta Sesaat Harta Dunia Yang Tidak Seberapa Jika Dibandingkan Dengan Kesengsaraan Kesengsaraan Yang Akan Dialami Oleh Anak Kesayangan Kita Yang Telah Menjadi Tumbal Orang Orang Yang Telah Kita Tumbal Dan Pertanggungjawaban Diri Anda Sendiri Ketika Berada Di Alam Setelah Meninggal Tuhan Hanya Itu Saja Masih Harus Ada Pertanggungjawaban Anda Kepada Tuhan Yang Maisa Itu Tentu Saja Siksa Api Neraka Semoga Semoga Untuk Video Kali Ini Bisa Menjadi Bahan Pembelajaran Pengkajian Agar Kita Bisa Menungi Dan Selalu Bersyukur Atas Rezeki Yang Telah Duhan Dikan Kepada Kita Apapun Bentuknya Rezeki Halal Lebih Nikmat Dan Kita Bisa Menikmatinya Dengan Rasa Bersyukur Dan Tenang Sampai Berjumpa Lagi Untuk Video Yang Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya